Hai teman-teman, kita lagi ada di kandangnya si Alpaka. Yang di depan ada yang namanya Nipan, yang di belakang namanya Juju. Jadi kalau kita gabungin menjadi... Nipan Juju! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! It's a good investment, tidak hanya untuk anak bu sendiri juga jadi belajar apa yang mungkin bisa dikontribusi. Dengan kemampuan otak kanan manusia yang super luar biasa untuk mencari informasi siapa sisanya sebenarnya dan apapun yang kita inginkan di semesta ini. Menjadi saluran dekat untuk banyak orang. Oke? Thank you ya! Terima kasih telah menonton! 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 Halo, kita lagi di depan kandangnya alpakat nih, tuh lihat deh, lucu kan tuh, ada poni-poni gitu tuh, apalagi yang ujung sana tuh, poninya apa yang nutupin mata, tuh kan. Terus waktu ditanya, itu poni gimana sih, bisa dipotong nggak, digunting gitu kek, apa diapain, dia bilang nggak apa-apa, nggak masalah katanya, gue sih udah biasa begini, tuh. Kan, poninya lucu kan, nah yang ini nih, si namanya Nipah, gimana tuh orang itu, Nipah karakternya lucu, mengemaskan, katanya dia, dia betah di sini, karena di sini nggak ada yang ganggu, terus sukanya hobinya makan sama kayak saya. Nah, terus yang poni sana tuh lucu banget deh, poninya lihatin tuh, kan aja, elah langsung di gini-giniin, tuh dia bisa ngeliat loh, dia bisa ngeliat walaupun ketutupan begitu, dan dia bilang poninya tuh seksi katanya, nuh. Nipah bilang, poninya dia mirip sama teman saya. Oh my God! Gimana? Mirip sih, mirip, mirip. Ya kan, mirip kan tuh, mirip kan? Jadi dia request saya, si Nipah. Tapi mereka happy, sini, mereka happy banget sih, tenang gitu loh, nggak ada masalah, mereka cukup menikmati hidup di tempat ini. Padahal kan kita ngeliatnya culun ya, kayak stuck on you gitu loh, tuh, tutupan. Tapi bagi dia sih, itu udah oke banget, bagi dia tuh udah kayak, udah obat ganteng lah bagi dia. Mereka happy gak sih, happy sekali. Happy mereka lagi, tidak suka makan terus. Oh dia menikmati, dilihatin orang, menikmati. Dia tahu dia dilihatin, makanya dia bilang, biarpun gue begini-gini, banyak yang liatin loh, katanya gitu. Tuh, tahu dia dilihatin tuh. Ya kan? Yang ini juga tuh, yang ini mah santai, enjoy. Ya, hai, Nipah. Zu? Zu? Potong rambut yuk, Zu. Potong poni yuk. Ke salon yuk. Poninya diberesin gitu, Zu. Ogah katanya. Ogah. Gue udah cakep begini tuh. Dia mau merem kek, mau melotot kek, gak ada yang tahu. Gak mau deh diajak ke salon. Gak. Gak mau. 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 selamat menikmati ya ini disini ada dua sepal kita lihat itu ada satu disini yang kelihatannya suka periksa keliling-keliling kemudian ada satu yang agak pendiem nah agak pendiem itu memang agak apa ya dia ada merasa dalam dirinya ada seperti perubahan yang dia nggak tahu tapi itu seperti perubahan hormon jadi dia seperti menuju kedewasaan ya kemudian di samping itu juga katanya dia agak agak ganas tidak bisa dikasih makan dari dari tangan sendiri itu karena dia sudah mulai seperti tertanggil jiwa wildnya ya insting wildnya tuh kayaknya dia sudah sudah ter terapa ya kayak terbangun di situasi yang seperti ini ya di situasi yang alam begini tadinya kan tidak di alam tadinya akan dipelihara di rumah nah sekarang dia tindak ke sini ya pas tindak ke sini dia mengalami perubahan hormon hormon menuju kedewasaan kemudian ditambah lagi dengan situasi alam yang seperti ini dia berasa jadi insting animalnya tuh timbul jadi makanya dia sudah agak galak dan dia selalu waspada ya dia waspada karena dia menganggap bahwa di sekitar dia itu ada suara-suara yang tidak biasa jadi dia bersikap dewasa bersikap was-was jadi kita disini bercoba untuk menginfluens dia untuk mengatakan bahwa disini itu bukan alam liar disini itu adalah semacam rumah baru yang dia mesti merasa nyaman tidak ada ancaman jadi dia tidak perlu ganas tidak perlu galak kita bercoba influence seperti itu semoga dia mengurangi was-wasnya mengurangi insting animalnya ya jadi dia disini merasa nyaman tidak merasa terancam dan juga semoga juga dia bisa menikmati tempatnya yang baru yang memang kalau dibandingkan dengan di luas sana dia ini agak kurang ya soalnya kan dia biasa dipandang yang luas sekali ya dia bisa lari dia bisa apa tapi karena situasi begini dia harus nyaman dengan yang ada ya jadi dia bisa menyalurkan energinya mungkin dengan ke atas pohon kemana-mana supaya hormonnya lebih imbang lebih imbang gitu jadi kita udah influence supaya dia tenang semoga pertumbuhan dan perubahan hormonnya tidak terlalu terasa sehingga dia tidak galak seperti yang sekarang yang menarik ya Pak dari lembang part insulin waktu ini waktu kami bercakap-cakap dengan sekian banyak animalnya disini ya itu mayoritas dan mereka mereka happy ya mungkin Bapak punya kiatnya kenapa sih mereka tuh oke-oke aja gitu berada disini kalau kita 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 buat kandang biasa kita sedemikian rupa biar mereka enggak terasa apa terasa terkekang gitu jadi contoh kita mau masukin apa eh marmoset itu bikin sedemikian rupa biar dia kayak di habitnya gitu sampai suhu pun kita perhatikan gitu ya mungkin dari situ mereka jadi bisa menyesuaikan gitu dan nyaman iya oke sih Pak sangat sangat oke lah kalau menurut saya karena semuanya bersih kemudian saya nggak melihat ada sampah di mana-mana gitu ya lalu juga terutama di toilet sih Pak iya lalu itu bener-bener bersih banget sih dan sangat nyaman ya terima kasih luar biasa sih selamat menikmati